Intro 17 Agustus 1945 adalah hari paling bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Di hari itulah setelah berjuang berbagai cara dan menunggu sekian lama, rakyat Indonesia mengutarakan rasa untuk merdeka. Di balik itu semua, 17 Agustus 1945 juga menyimpan sisi lain proklamasi yang dramatis, penuh perjuangan, dan tentu saja misteri. Dari perencanaan pemilihan kata-kata siapa yang membacakan, lokasi untuk memproklamirkan, dan kenapa harus diproklamirkan, apa lagu kebangsaan, seperti apa bendera kebangsaan, dan ornamen pertanyaan sejarah yang mengiringnya. Begitu banyak peristiwa, hingga kata-kata sakti untuk merdeka itu terjadi. Inilah pidato proklamasi Bung Karno yang sering kita dengar. Suara Bung Karno terdengar jelas. Bicaranya tenang, berwibawa, dan penuh penghayatan. Siapapun yang mendengarkan seakan berada dalam suasana pembacaan proklamasi kala itu. Namun, tahukah Anda, pidato ini bukanlah suara yang direkam pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, atau RRI, atau 6 tahun setelah Indonesia Merdeka. Karena memang pada waktu itu orang semua lupa gitu. Konsentrasi semua tertuju kepada acara proklamasi itu sendiri, hingga tidak sempat orang berpikir akan merekam. Merekam suaranya Bung Karno pada waktu itu. Itu tersadari ketika semuanya sudah selesai, dan beberapa wartawan ingin kembali diputar lagi, dan ternyata suaranya tidak ada. Nah, sudah setelah itu beberapa kali Bung Karno disarankan untuk mengulang kembali membacakan proklamasi itu, terutama oleh pendiri Radio Republik Indonesia, Pak Yusuf Rono Dipuro. Tetapi, awalnya Bung Karno menolak. Kenapa menolak? Karena menurut Bung Karno yang namanya proklamasi, pembacaannya di mana-mana di dunia itu cuma satu kali. Jadi ya, dia nggak mau. Tetapi setelah diyakinkan oleh Pak Yusuf Rono Dipuro bahwa itu berguna untuk sejarah ke depannya, akhirnya kekerasan Soekarno meleleh. Dan dia menyediakan diri untuk membacakan proklamasi secara ulang di Jalan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor Radio Republik Indonesia. Di tengah penguasaan Jepang, proklamasi untuk merdeka dibuat sangat sederhana. Awalnya, proklamasi akan disiarkan secara besar-besaran di lapangan ikada. Namun untuk pertimbangan keamanan, kediaman Bung Karno lah yang akhirnya diputuskan. Kelak rumah bersejarah itu berganti dengan taman di mana ada Monumen Soekarno-Hatta dan Jalan Pegangsaan berganti nama menjadi Jalan Proklamasi. Soekarno membacakan teks dengan sehelai kertas sederhana dan didampingi oleh sekondan seirama, Muhammad Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera Dwi Warna ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Bung Karno. Ada kisah menarik dibalik bahan pembuatan bendera merah putih ini. Tetapi dalam buku catatan Bupat Mawati, catatan kecil bersama Bung Karno, di situ Bupat Mawati mengatakan bahwa kain itu yang dia ingat berasal dari seorang periwapeta yang datang ke rumahnya bernama Hoyrul Basri. Hoyrul Basri itu seorang periwapeta yang diperintahkan oleh kepala propaganda Jepang pada saat itu. Hitoshi Shimizu itu memerintahkan kepada Hoyrul Basri untuk menyampaikan kain berwarna merah dan putih yang diambil dari sebuah gudang Jepang di jalan pintu air. Itu dikatakan oleh Shimizu ketika Shimizu diundang oleh Presiden Soeharto tahun 1978 ke Indonesia. Selain bendera, asal-usul mikrofon yang digunakan Bung Karno ketika memproklamasikan kemerdekaan juga memiliki kisah menarik. Bung Karno sendiri sepertinya lupa ya di bukunya atau biografi yang ditulis oleh Cindy Adam Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Bung Karno bicara bahwa mikrofon itu berasal dari Jepang, dicuri dari Jepang gitu kan. Tetapi pelaku sejarah satu lagi, pelaku sejarah yang lain yaitu Pak Sudiro yang waktu itu menjadi pengawalnya Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa mikrofon itu sebetulnya berasal bukan berasal dari Jepang atau berasal dari Belanda tetapi itu berasal dari seorang warga Indonesia yang bernama Gunawan. Jadi pada saat itu orangnya wali kota Jakarta, Suwiryo itu ditugaskan untuk mencari mikrofon oleh tim persiapan itu. Maka mereka ingat bahwa di jalan di Paseban, di jalan Salemba Tengah itu ada seorang yang sering menyewakan alat-alat ini, alat-alat untuk pesta gitu termasuk mikrofon. Nah mereka akhirnya ke sana, ternyata ketika sampai di sana Pak Gunawan ini mengatakan mikrofon semua lagi keluar terutama kecuali satu, semua sudah keluar hanya ada satu mikrofon yang itu merupakan milik pribadi keluarga Gunawan ya akhirnya Wilopo mengatakan ya sudah itu ajalah yang ada gitu nah akhirnya dibawa dan uniknya mikrofon itu bukan mikrofon buatan luar negeri atau produk-produk yang itu dibikin sendiri oleh Gunawan bahkan yang namanya amplifier-nya itu penguat suaranya itu bungkus-bungkusnya itu dibikin dari perak pemungkusnya Mereka adalah dua sosok perekam peristiwa pentingan awal bangsa bernama Indonesia pahlawan dibalik lensa proklamasi karena merekalah kita dapat melihat foto sejarah kemerdekaan hingga saat ini suatu peristiwa tidak akan terjadi tanpa didahului oleh rangkaian peristiwa sebelumnya dijatuhkannya bom atom pertama di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan bom atom kedua di kota Nagasaki tiga hari setelahnya menjadikan tanda-tanda kekalahan Jepang pada perang Asia Timur Raya semakin nyata 15 Agustus 1945 kabar akan menyerahnya Jepang pada sekutu membuat para pemuda revolusioner mendesak Bung Karno segera memanfaatkan kesempatan untuk pengambilan kekuasaan Jepang atas Indonesia dan memproklamirkan kemerdekaan atas nama bangsa sendiri menerima pengumuman bahwa kerajaan Jepang memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari mereka adalah para pemuda berani dengan gerakan anti penjajahan pemuda yang menjadi agen untuk suatu perubahan para pemuda ini merupakan sebetulnya merupakan orang-orang yang secara emosional memang dekat juga dengan para orang tua seperti Bung Karno, Bung Hatta jadi sebelum ada kejadian proklamasi mereka itu merupakan orang-orang yang selalu diberikan kursus politik oleh orang-orang seperti Bung Karno, Sahrir, dan Bung Hatta gitu karena pada waktu itu memang para pemuda itu sangat lahap sekali membaca buku dan mereka juga memiliki tekad yang sangat radikal untuk membela bangsanya hingga ketika mereka mendengar Jepang sudah menyerah tanggap 18 Agustus 1945 dan Bung Karno dibawa ke Dalat, Vietnam pada waktu itu untuk bertemu dengan Jenderal Jepang untuk Asia Tenggara nah, ketika pulang mereka memaksa Bung Karno untuk memproklamasikan pada waktu itu juga kata Soekarno, jangan sekarang gitu ini waktunya kalian tuh gak sabar, nantilah kita akan lakukan tapi Bung, kata Hairul Saleh pada tutup pimpinannya ini waktunya, karena Jepang sudah, Jepang hari ini sudah menyerah waktu itu 14 Agustus 1945 nanti kita bicarakan dulu Bung Karno langsung pergi dengan mobilnya nah, setelah pulang dari situ mereka berembuk gitu kan, mereka berembuk bagaimana caranya supaya proklamasi ini bisa terbaca dalam waktu dekat ini begitu Jepang menyerah, langsung ada pengumuman bahwa Indonesia merdeka itu kenapa mereka harus punya keinginan besar untuk cepat-cepat? karena mereka berpikir bahwa kita harus menghindar dari upaya campur tangan Jepang dan mereka gak mau bahwa pemberdekaan itu dituduh sebagai berbau Jepang meski mendapat desakan dari para pemuda, Soekarno, Hatta, dan tokoh senior tak bergeming mereka enggan mengumumkan proklamasi secara gegabah dan terburu-buru kalau menurut saya Bung Karno bukannya takut tetapi dia sedikit hati-hati karena ini terkait juga dengan PPKI ya Panitia Persyarat Keberdekaan Indonesia yang pada waktu itu sudah hadir di Jakarta perwakilan-perwakilan dari daerah-daerah itu sudah hadir di Jakarta dan ditempatkan di Hotel Des Indes yang sekarang jadi perkomplek per Duta Merlin itu sudah ditumpul di situ dan mereka akan secara bersama-sama merembukkan rencana kemerdekaan itu kalau sekarang Bung Karno secara sepihak menuruti apa yang dimauin oleh pemuda maka ini orang-orang dari daerah mau diapain gitu Adu argumen antara Soekarno, Hatta, dan para pemuda revolusioner pun sengit terjadi malam itu ancaman melakukan revolusi demi kemerdekaan pun sempat terlontar oleh para pemuda Angin surga kemerdekaan Indonesia memang sering ditiupkan penjajah Jepang bahkan untuk membentuk simpati rakyat Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan seperti PPKI dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Badan Bentukan Jepang yang tidak disukai oleh para pemuda Pemuda beralasan jika kemerdekaan Indonesia melalui sidang PPKI bisa dianggap bahwa kemerdekaan kita karena mendapat fasilitas dari Jepang mendapatkan hadiah dari Jepang lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh karenanya pemuda ingin Indonesia merdeka dengan caranya sendiri tanpa melibatkan bantuan dari Jepang Tidak menemukan kata sepakat tak memupuskan semangat para pemuda demi meraih merdeka mereka rela melakukan hal tak terduga termasuk mencolik Soekarno-Hatta Maksud dari pemuda untuk mengamankan Bung Kano dan Bung Hatta keringas dengkok itu kan sebetulnya untuk membatalkan sidang PPKI yang sudah dijadwalkan 16 Agustus pagi-pagi itu jadi memang peristiwa panasnya memang terjadi di 15 Agustus malam karena Bung Kano tetap kekeh bahwa kemerdekaan harus melalui mekanisme sidang PPKI yang sudah dijadwalkan esoknya esok hari 16 Agustus pagi akhirnya para pemuda melakukan rapat di Asrama Baperpi di Jalan Cikini 71 diputuskan di rapat itu adalah untuk mengamankan Bung Kano dan Bung Hatta keringas dengkok beberapa versi mengatakan bahwa peristiwa rangas dengkok bukanlah penculikan namun pengamanan terhadap dua pucuk tokoh nasional yang dianggap mampu dan diterima oleh semua kalangan pergerakan untuk memproklamirkan kemerdekaan kamis 16 Agustus 1945 di rumah inilah Soekarno, Hatta, dan tokoh perintis lainnya merumuskan naskah proklamasi gedung yang dibangun tahun 1920 ini awalnya digunakan oleh perusahaan asuransi Hindia Belanda setelah Perang Pasifik dan Jepang masuk ke Indonesia Tadashi Maeda seorang laksamana muda Jepang menempati rumah ini awalnya Soekarno, Hatta, dan para pemuda merencanakan perumusan naskah proklamasi di Hotel Des Indes dekat Harmoni karena situasi tidak memungkinkan para pemuda menghubungi laksamana Maeda untuk memakai kediamannya sebagai tempat perumusan proklamasi dan perwira tinggi Jepang tersebut mengizinkan Maeda Tadashi merupakan kepala perwakilan angkatan laut kekaisaran Jepang di Hindia Belanda karena jabatannya yang luar biasa rumah Maeda dianggap aman oleh para pemuda karena tidak bisa diintervensi oleh angkatan darat Jepang Simpati Maeda terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia muncul saat bertugas di Den Haag Belanda pada tahun 1930-an di tempat itulah ia bertemu dan dekat dengan para pelajar Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo Peristiwa perumusan naskah proklamasi memang dilaksanakan di rumah orang Jepang laksamana Maeda namun itu dipinjam secara pribadi tidak melalui mekanisme resmi sidang PPKI yang diketahui angkatan darat Jepang sedangkan angkatan darat Jepang sendiri sudah tidak lagi mengizinkan proses kemerdekaan Indonesia yang sudah dipersiapkan lewat BPUPKI PPKI dan ketika di saat-saat akhir harusnya sidang PPKI terlaksana angkatan darat Jepang sudah tidak lagi mengizinkan itu 17 Agustus 1945 jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi Soekarno dan Hatta kembali ke rumah laksamana Maeda rumusan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI sudah tidak berlaku lagi mereka harus segera membuat rumusan kemerdekaan yang baru Ahmad Subarjo mengajak Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke rumah Maeda untuk memperbincangkan apa solusinya sebagai pengganti sidang PPKI dan akhirnya ya sudah lah kita pinjam saja rumah Maeda sebagai tempat persiapan kemerdekaan Perumusan surat pernyataan kemerdekaan dilakukan di ruang makan rumah laksamana Maeda Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan Soekarno bertindak sebagai penulis rumusan konsep proklamasi Setelah selesai meski terjadi perdebatan naskah proklamasi ditanda tangani di atas piano Pembahasan yang cukup panas juga saat itu mengenai siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi Bung Hatta sempat melontarkan usul semua yang hadir saat itu 40-50an orang turut menandatangani naskah proklamasi namun para pemuda kurang puas dengan usul tersebut karena beranggapan bahwa golongan tua yang datang saat itu merupakan anggota PPKI PPKI itu merupakan badan bentukan Jepang jadi kurang serag aja pemuda kalau anggota PPKI badan bentukan Jepang itu turut menandatangani naskah proklamasi akhirnya golongan muda, Herro Saleh, Soekarni mengusulkan cukup dua orang saja yang bisa mewakili keseluruhan golongan saat itu dan juga statusnya sebagai ketua dan wakil ketua PPKI Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya yang menandatangani naskah proklamasi Setelah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Soekarno Hatta naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik namun sayang karena di rumah Maeda hanya tersedia mesin ketik berhuruf kanji pengetikan naskah proklamasi urung dilakukan akhirnya Satsuki Mishima pembantu Maeda meminjam mesin tik huruf latin milik Angkatan Laut Jerman Akhirnya Bung Karno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi Bung Karno sangat percaya dengan Sayuti Melik karena Bung Karno lah yang membebaskan Sayuti Melik dari penjara ketika Jepang pertama kali datang ke Indonesia terima kasih 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 Terima kasih.